Pemirsa atraksi puluhan pesilat khas Banua Kuntau membuka ratusan pengunjung mawarung Baimbai sengajinya akhir pekan tadi. Ilmu bela diri tradisional ini bakal mendunia menyusul rencana pagelaran festival Parang Day di Banjarmasin Desember mendatang yang diikuti peserta dari 49 negara. Jelang ajang festival Parang Day di Banjarmasin Panitia melakukan beragam persiapan diantaranya menggelar atraksi ilmu bela diri Kuntau menggunakan senjata tajam baik kategori perseorangan, duet maupun berkelompok. Puluhan pesilat baik kelompok umum anak-anak, remaja hingga dewasa unjuk kebolehan di depan ratusan pengunjung wisata kuliner mawarung Baimbai, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, Sabtu kemarin. Penonton disuguhkan aksi-aksi ekstrim dengan keahlian pesilat dari jurus tangan kosong hingga menggunakan senjata tajam yang mereka tampilkan dengan piawai. Tak jarang aksi-aksi pesilat ini membuat penonton histeris karena disuguhkan tontonan yang menegangkan. Di antara penonton hadir Wakil Wali Kota Banjarmasin Herman Syah sejumlah camat dan lurah di Banjarmasin. Pertunjukan kuntau pesisir dan hulu sungai ini sebagai ajang pengenalan bela diri tradisional khas Banua kepada masyarakat luas. Selain itu untuk promosi rencana pagelaran festival Parang Day Desember mendatang yang diikuti peserta dari 49 negara. Waktu jaman penjanjian dipakai untuk memetang negara kita. Jadi untuk perjuangan ya? Iya, untuk perjuangan. Oke. Sekarang perkembangan ini seperti apa? Perkembangan sekarang ini untuk kita, Alhamdulillah sudah mulai bagus, mengembang, ya. Dan sampai, bahkan sampai ke dikatasional kita. Dengan adanya event Parang Day ini kita membangkitkan budaya kita runtau tradisional khususnya Kederaan Kalimantan Selatan ini kita akan keluar bahwa kita juga punya gitu loh dan ini harus diapresiasi secara global karena ini kan kita menjual wisata kita, budaya kita yang leluhur kita yang selama ini kan hampir tenggelam ada hanya kampung-kampung nah dengan adanya ini kesempatan yang sangat luas kita memanfaatkan seluas-luas Kuntau sendiri merupakan ilmu beladiri tradisional dan masuk kategori olahraga prestasi kehadirannya sejak berabad-abad silam cukup memberikan andil besar bagi masyarakat Banua Beladiri Kuntau tak sekedar sebagai seni hiburan dalam pertunjukan tapi juga berperan besar dalam mengusir penjajah di masa kolonial Belanda sehingga wajar semua pihak berperan memelihara dan melestarikan kebudayaannya dari Banjarmasin Zenal Hakim Ainus melaporkan